Nabi Palsu Penyebar Ajaran Cocok Tanam Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini, Satria akan kembali menceritakan alur cerita film yang pasti sangat kalian suka. Disclaimer dulu. Di sini, Mimin tidak menyinggung pihak manapun dan tidak terkait dengan agama manapun. Hanya menceritakan isi sebuah film. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang seorang pria yang mengaku sebagai seorang nabi dan menyebarkan ajaran cocok tanam. Buat kalian yang penasaran, yuk langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan dua wanita cantik bernama Sela dan juga Tamar. Mereka sedang berada di bawah air terjun yang sangat indah ini. Dan tak lama kemudian, kita juga dapat melihat puluhan wanita lainnya yang memakai baju biru dan baju merah berkumpul di sebuah pemukiman di tengah hutan. Konon katanya mereka semua adalah para wanita korban kekerasan dunia. Seperti wanita yang pernah disakiti, wanita yang pernah dihanati, dan wanita-wanita korban lainnya. Mereka semua di sana direhabilitasi oleh seorang pria bernama Sephardt yang Konon mengaku sebagai seorang nabi. Dan siapapun wanita yang bersedia untuk meningkah dengannya akan diselamatkan. Dan pakaian wanita di awal film tadi masing-masing memiliki arti di mana warna merah menandakan istri dari Sephardt, sementara warna biru menandakan anak mereka hasil pembuahan. Mungkin kalian bertanya, nasib anak-anak ini nanti gimana? Jadi ketika anak-anak itu nanti sudah dewasa, anak-anak itu juga nanti bakal dinikahi oleh bapaknya dan akan kembali memiliki anak. Setiap hari pekerjaan Sephardt hanya berhutbah dan santai-santai. Sementara saat malam tiba, ia akan memilih salah satu daripada wanita itu yang Konon akan diberikan hadiah surga. Ya, kalian ngertilah maksudnya apa. Semua pekerjaan di tempat itu dilakukan oleh wanita, mulai dari mencuci, memasak, bertani, bahkan mengembala kambing. Akhir-akhir ini, Sephardt selalu mendekati Sela yang di awal kita lihat tadi. Selain karena wajahnya sangat cantik, ia juga Konon sangat mirip dengan almarhum ibunya yang meninggal saat dulu melahirkan Sela. Sela pun tentu sangat senang karena menurut kepercayaan mereka, bisa dekat seperti itu dengan penyelamat mereka adalah sebuah hal yang sangat berharga. Namun saat Sela menanyakan seperti apa sosok ibunya, Sephardt nampak kebingungan dan ia tak bisa menjawab pertanyaan itu. Kesokan harinya, Sela diperintahkan untuk mengantar makanan ke sebuah gubuk di atas bukit. Konon, inilah tempat wanita-wanita yang berdosa untuk diasingkan. Di sana, Sela pun bertemu dengan seorang wanita bernama Sarah yang penuh dengan bekas luka. Ia pun memperingatkan Sela yang akhir-akhir ini dekat dengan Sephardt. Menurutnya, Sephardt yang mereka anggap sebagai juru penyelamat, suatu hari nanti pasti akan menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Dan ia tidak sebaik dan seramah yang mereka pikirkan. Namun mendengar hal itu, Sela tentu tidak percaya, apalagi yang mengatakan adalah seorang wanita yang sedang dihukum dan pasti sudah berbuat kesalahan. Siang harinya, Sela ditugaskan untuk menjaga salah satu domba yang akan melahirkan. Namun, karena terlalu lelah menunggu dan domba itu belum berdojol juga, ia pun akhirnya ketiduran. Dan saat terbangun, ia pun baru sadar bahwa ternyata domba itu kini telah melahirkan dan anaknya telah mati di gondol Serigala. Setelah itu, ia pun kembali tergecut saat tiba-tiba menemukan darah di selangkangannya. Dan ternyata inilah pertama kalinya Sela mengalami menstruasi. Singkat cerita malam harinya, pada saat itu Sephardt mengatakan, berkat kelalaiannya, Sela saat ini sedang berada dalam fase tidak suci. Sehingga esok hari, ia pun harus ditempatkan bersama Sarah. Lalu saat malam semakin larut, Sela yang sedang tidur pun terbangun mendengar suara mobil. Dan ternyata pada saat itu, polisi datang ke pemukiman mereka dan menyeru Sephardt untuk segera pergi, karena ternyata pemukiman itu dibangun secara ilegal. Alhasil keesokan paginya, Sephardt pun mulai berpidato di hadapan semua pengikutnya. Ia beralasan bahwa tempat tersebut kini sudah tidak aman lagi dan mulai diganggu oleh makhluk dari dunia luar. Sehingga, mereka semua kini harus pindah. Sephardt mengatakan bahwa semua ini adalah ujian yang harus mereka lalui. Perjalanan panjang pun dimulai. Mendaki gunung, menyusuri lembah, menuruni perbukitan. Menerjang lautan, mereka semua lalui dengan riang gembira untuk menuju tempat yang lebih nikmat. Selama cahaya matahari masih bersinar, kaki mereka tak pernah berhenti melangkah dan mereka akan beristirahat saat malam tiba. Lalu, keesokan paginya saat matahari mulai terbit, perjalanan ke barat pun kembali dilanjutkan. Bahkan, sudah berhari-hari, mereka masih terus berjalan entah tempat nikmat mana yang akan dituju oleh Sephardt. Di lain sisi selama perjalanan panjang ini, pelan-pelan mulai terlihat sisi lain dari Sephardt. Sementara, Sela yang sedang menjalani hukuman, ia kini berjalan terpisah dengan Sarah. Dan selama perjalanan itulah, Sarah pun sering bercerita. Salah satunya, ia mengungkapkan bahwa dirinya merupakan besti dari ibu Sela. Bahkan, mereka dulu pergi dari rumah bersama-sama hingga akhirnya bertemu dengan Sephardt. Bahkan, lebih mengejutkan lagi, menurut Sarah, Sela ini sebenarnya bukan anak Sephardt. Karena ibunya dulu hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Sarah juga mengatakan, dulu saat melahirkan Sela, sebenarnya ibu Sela tidak langsung meninggal. Ia terkena infeksi, namun masih bisa hidup selama berhari-hari. Sebenarnya, saat itu ibunya masih bisa diselamatkan, namun Sephardt tidak mau mengobatinya. Dan malah mengatakan, jika itu adalah ujian untuk keimanannya. Hingga akhirnya, ibu Sela pun meninggal. Sejak mendengar cerita itu, kini Sela pun mulai ragu dengan ajaran yang diajarkan oleh Sephardt. Keraguan dalam hatinya pun semakin memuncak saat ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, seorang wanita yang sedang hamil mengandung anak Sephardt dibiarkan terus berjalan dan tidak diberi spare waktu istirahat sedikitpun. Hingga akhirnya, di tengah perjalanan, wanita itu pun akhirnya melahirkan dan ia yang kelelahan pun langsung meninggal setelah melahirkan anaknya. Tak berhenti di situ, saat mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan wanita tadi adalah seorang pria, Sephardt pun dengan tega malah meninggalkan bayi tersebut. Dan inilah alasan kenapa dari awal kita tidak melihat penghuni laki-laki lain dalam rombongan mereka, kecuali Sephardt. Di lain sisi, Sarah saat ini memutuskan untuk meninggalkan rombongan dan membawa bayi yang ditinggalkan tadi untuk diselamatkan. Sementara Sephardt tidak peduli sama sekali karena selain dia sudah tua, dia juga saat ini sedang dalam masa hukuman. Masih banyak pengikutnya gadis-gadis cantik lain yang siap melayaninya untuk menggantikan Sarah. Singkat cerita, setelah beberapa hari mereka menaiki gunung, menyusuri bukit, pergi ke barat mencari tempat nikmat, Sephardt pun mengumumkan pada pengikutnya kini mereka sudah sampai di tempat tujuan. Di hari pertama itu, satu persatu anak-anak pun mulai dibaptis oleh Sephardt. Lalu pada hari kedua, barulah para istrinya yang kini dibaptis. Lalu pada hari ketiga, saat anak-anak terbangun, mereka pun kebingungan mencari ibunya yang hilang entah kemana. Mereka pun mendekati Sephardt yang sedang duduk termenung di tepi sungai dengan baju ibu mereka yang berserakan. Pada saat itulah, Sephardt pun mengatakan, jika istri-istrinya kini sudah mendapat anugerah hidup abadi dan mereka sudah bahagia di surga. Oleh karena itulah, mulai hari ini anak-anaknya lah yang akan menggantikan posisi ibu mereka untuk menjadi istri dan pelayan dari Sephardt. Tanpa mereka ketahui, bahwa sebenarnya ibu-ibu mereka ini sudah dibunuh dengan kejam satu persatu oleh Sephardt, karena ia sudah bosan dan ingin mendapatkan asupan cocok tanam yang lebih segar. Sebagai anak paling tua, Sela kemudian maju untuk diberi rahmat, namun ia yang selama perjalanan sadar dengan sifat asli dari Sephardt, kini mulai melawan. Sephardt pun menampar Sela, namun Sela dengan berani membalas perlakuannya. Dan tak lama kemudian, anak-anak yang lain pun ikut membantu, seolah tidak mau ketinggalan jatah untuk menonjok, memukul, dan menghantam tubuh Sephardt, yang mesum dan sangat jahat ini. Keesokan harinya, polisi pun menemukan Sephardt yang telah meninggal, tangannya diikat, dan kepalanya diberikan sebuah tanduk lomba. Di lain sisi, Sela dan anak-anak yang lain ternyata saat ini sudah kembali ke air terjun tempat dulu pertama kali mereka tinggal. Dan nampaknya saat ini, Sela lah yang telah menggantikan posisi Sephardt sebagai pemandu anak-anak tersebut, menuju jalan yang lebih baik. Lalu setelah itu, film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Yang penasaran dengan cerita-cerita seru lainnya, jangan lupa di cek di channel Kesatria Berkacu. Sekali lagi, terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.